Halo semuanya, selamat bergabung kembali dalam kelas saya dengan mata kuliah, pengantar pariwisata, dan hospitality. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem kepariwisataan. Kita akan mengupas apa sebenarnya pengertian dari sistem kepariwisataan itu, dan bagaimana sebenarnya sistem kepariwisataan yang ada di Indonesia. Tonton video ini dari awal hingga akhir, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat belajar. Sistem kepariwisataan Nah, kali ini saya membawakan materi dari Ibu Yanni Andriani, yang merupakan salah satu peneliti di P2PAR ITB, yang juga dulu sebagai dosen tamu pada saat saya kuliah magister di ITB dulu. Dan materi ini sebenarnya sudah tidak materi asli dari Ibu Yanni itu sendiri, karena ada beberapa slide yang sudah saya hilangkan, karena menurut saya itu terlalu berat ya untuk jenjang diploma. Jadi, saya coba sederhanakan materinya, dan saya coba hilangkan materi-materi yang terlalu berat, sehingga nanti kalian juga tidak terlalu bingung untuk memahaminya. Nah, kita langsung saja ke materinya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi tentang sistem kepariwisataan, kita akan coba pahami kembali apa itu wisata, apa itu pariwisata, dan apa itu kepariwisataan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebenarnya kita sudah membahas hal ini, cuman tidak ada salahnya kita coba ulas kembali. Nah, sesuai dengan yang ada di slide ini, pengertian dari wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Nah, sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan, baik itu dari masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, sedangkan kepariwisataan sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Ini sumbernya dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Nah, di sini sudah jelas ya pengertian dari masing-masing terminologi ini. Nah, di sini saya akan tampilkan sebuah bagian yang menunjukkan bahwa hubungan antara wisata, pariwisata, dan kepariwisataan itu sendiri. Nah, di sini terlihat bahwa dimulai dari wisatawan itu berangkat, mereka melakukan perjalanan hingga akhirnya sampai ke destinasi wisata, ini kegiatan mereka selama perjalanan ini sudah mencakup ke seluruh terminologi-terminologi yang sudah kita bahas pada slide tadi. Nah, di sini sejak wisatawan melakukan perjalanan ke destinasi wisata, mereka sudah melakukan yang namanya kegiatan wisata. Nah, dalam perjalanan mereka membutuhkan yang namanya transportasi seperti pesawat, terus bus, terus cruise ship atau purahu, terus restoran. Nah, ini yang dikatakan dengan pariwisata. Karena wisatawan pasti butuh yang namanya hal-hal ini dalam melakukan perjalanan wisata. Terus, di luar itu juga ada hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan itu sendiri. Contohnya, seperti bebas visa atau mereka bagi wisatawan yang pergi ke luar negeri. Terus, ada nanti terkait dengan krisis ekonomi, tentang kebencanaan, tentang teroris. Nah, ini semuanya disebut dengan kepariwisataan. Nah, jadi dari bagian ini sudah jelas ya hubungan antara wisata, pariwisata, dan kepariwisataan. Jadi, semua terminologi ini sudah masuk dalam kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan. mulai mereka berangkat hingga mereka sampai ke destinasi wisata dan sebenarnya kembali lagi ke tempat asalnya mereka. Nah, di sini terlihat jelas bahwa pariwisata itu sangat tergantung, sangat berkaitan dengan faktor-faktor lain. Misalnya kayak industri, transportasi, terus badan energi, custom, imigrasi, karantina, hasil pertanian, peternakan, perikanan. Terus, jasa industri, pendukung, usaha, inti rakyat. Nah, semua ini merupakan hal-hal yang sangat berkaitan sekali dengan kegiatan pariwisata. Maka dari itu muncullah yang dikatakan dengan sistem kepariwisataan. Sistem kepariwisataan itu merupakan kerangkaian keseluruhan faktor-faktor yang akan saling berkaitan dalam kegiatan kepariwisataan. Jadi, sudah jelas ya dari slide ini bahwa pariwisata itu merupakan sebuah sistem yang dimana banyak sekali faktor-faktor yang sangat berkaitan. Nah, kepariwisataan sebagai sistem juga disebut dengan efek domino. Ya, itu tadi. Karena pariwisata ini atau kepariwisataan ini sangat berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Misalnya, contoh. Seorang wisatawan menginap di sebuah hotel. Nah, hotel nanti tentunya akan menyiapkan sarapan bagi si wisatawan. Nah, sarapan ini butuh bahan-bahan untuk dimasak. Misalnya, mereka butuh telur. Berarti mereka butuh telur itu dari pengusaha atau peternak ayam. Nah, itu namanya industri peternakan. Terus, mereka butuh sayur-sayuran. Dan otomatis mereka butuh dari industri pertanian. Nah, mulai dari hal yang paling mendasar. Itu semuanya akan saling keterkaitan. Jadi, makanya pariwisata ini disebut dengan suatu sistem yang memiliki efek domino. Karena akan saling berkaitan dengan yang lainnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kepariwisataan sebagai sistem merupakan seluruh komponen yang terlibat dan saling berkaitan. Dari mulai wisatawan meninggalkan rumah, tiba di destinasi pariwisata, sampai kembali lagi ke rumahnya. Nah, inilah yang disebut dengan sistem kepariwisataan. Di sini, dalam gambar ini sangat membantu ya. Bahwa, mulai dari si wisatawan ini berangkat dari rumahnya atau merencanakan perjalanannya. Terus, dia membutuhkan yang namanya transportasi mulai baik itu penerbangan atau bayi bas. Terus, mereka butuh hotel, restoran, destinasi wisata atau atraksi wisata. Terus, hiburan, alam, budaya. Dan kembali lagi ke tempat asalnya mereka. Maka, inilah yang disebutkan dengan sistem kepariwisataan yang dimana seluruh komponen akan saling terlibat. Nah, Ibu Andriani sendiri menyimpulkan sistem kepariwisataan itu seperti yang ada di slide ini. Namun, ia menjelaskan terlebih dahulu bahwa ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sistem kepariwisataan itu sendiri. Yang dimana ada faktor kebijakan pemerintah, kondisi keuangan atau ekonomi, kondisi alam dan budaya, masyarakat, keurauh usahaan, dan kompetisi. Nah, dia membaginya ke dalam dua bagian. Yang pertama itu dari sisi permintaan atau demand. Dan yang kedua adalah dari sisi kesediaan atau supply. Di sisi demand ini ada yang namanya faktor-faktor mulai dari faktor biografi, faktor risikografis, terus ekonomi, sosial, kebutuhan, keinginan, atau referensi, dan persepsi. Semuanya ini berada di sisi permintaan atau demand. Dan selanjutnya di sisi kesediaan atau supply, ada yang namanya faktor daya tarif wisata, pelayanan pariwisata, lembaga, dan biro perjalanan. Di antara kedua bagian ini ada juga dari faktor informasi, transportasi, dan promosi. Nah, keseluruhan ini diatur oleh lembaga yang berwenang untuk mengaturnya, baik itu pemerintah dan asosiasi. Nah, jadi di sini Ibu Adriani ini menjelaskan bahwa sistem kepariwisataan itu merupakan keseluruhan faktor-faktor yang saling berkaitan. Yang dimana terdiri dari dua sisi yaitu permintaan dan kesediaan seperti itu. Nah, kita lanjut. Apakah kalian pernah baca yang namanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009? Nah, belum? Wah, harusnya sebagai mahasiswa pariwisata sudah mulai kepo dengan aturan-aturan kepariwisataan termasuk dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini. Meskipun sebenarnya nanti ada mata kuliah peraturan kepariwisataan, tapi tidak salah jika kalian sudah mulai membaca-baca, mulai kepo terhadap apa sih isinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini. Tapi tidak masalah, kita akan dibahas di sini. Nah, pertanyaan yang muncul adalah ada berapa komponen yang membentuk kepariwisataan Indonesia? Nah, jawabannya di sini. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu dijelaskan bahwa sistem kepariwisataan Indonesia dibangun oleh empat pilar. Nah, keempat pilar itu adalah industri, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan. Kalau saya menyebutnya adalah 4I. 4I yaitu industri, destinasi, pemasaran atau promosi, dan kelembagaan atau institusi. Jadi, biar lebih gampang ya, ngingatnya kalian bisa ngingatnya 4I. Jadi, kepariwisataan Indonesia atau sistem kepariwisataan Indonesia dibangun oleh keempat pilar ini. Nah, kita bahas satu-satu dari pilar destinasi. Jadi, destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan destinasi. Di sini, dalam bagian ini juga kelihatan ya bahwa di dalam destinasi itu pasti ada yang namanya hal-hal seperti daya tarik ini, fasilitas, fasilitas umum, perasarana, aksesibilitas, dan masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ke industri. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Nah, industri-industri pariwisata dalam hal ini sebenarnya sangat banyak sekali. Di sini ditampilkan hanya beberapa contoh yaitu mulai dari usaha daya tarik wisata, terus usaha perjalanan wisata, usaha maiz, meeting incentive convention exhibition, terus usaha pramu wisata atau guide, usaha jasa makan dan minum, dan usaha-usaha pariwisata lainnya sangat banyak lagi, mulai dari souvenir, akomodasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita ke pemasaran atau promosi. Pemasaran pariwisata sendiri adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. Pembangunan pemasaran pariwisata antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Nah, di dalam pemasaran pariwisata atau promosi ini terdapat kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan, mulai dari kemitraan pariwisata, kemitraan pemasaran pariwisata, pasar wisatawan, terus promosi pariwisata, dan citra pariwisata itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ke kelembagaan atau institusi. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. Nah, kelembagaan atau institusi ini juga sangat penting ya dalam sebuah sistem kepariwisataan karena mereka yang akan mengatur atau mengorganisir seluruh kegiatannya. Nah, di sini terdapat organisasi kepariwisataan mulai dari tingkat lokal sampai internasional, terus kayak dengan SDM pariwisata yang sangat banyak sekali ya sebenarnya manusia di bidang pariwisata mulai dari guide, tour leader, terus hotel, karyawan-karyawan hotel, terus pengusaha-pengusaha souvenir, dan lain sebagainya. Terus regulasi-regulasi juga dan mekanisme operasional. Jadi keseluruhan ini sangat penting dalam kepariwisataan. Nah, di sini dijelaskan keterkaitan antara keseluruhan empat pilar tadi. Jadi antara destinasi dan industri akan menciptakan yang namanya pengembangan bisnis dan investasi pariwisata. Nah, hubungan antara industri dan pemasaran pariwisata akan terjadi peningkatan daya saing industri pariwisata. Hubungan antara pemasaran dengan kelembagaan akan terjadi kegiatan pemasaran yang bertanggung jawab dan ekselen. Terus antara kelembagaan atau institusi dengan destinasi akan timbul pembangunan sinergitas lintas sektor. Antara destinasi dengan pemasaran juga akan muncul pembentukan citra destinasi pariwisata. Dan antara kelembagaan atau institusi dengan industri akan muncul penguatan struktur industri pariwisata. Jadi keseluruhan empat pilar ini sangat saling berkaitan satu sama lain. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Destinasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada institusi yang mengaturnya, tanpa ada industri yang melengkapinya, dan tanpa ada pemasaran yang mempromosikannya. Demikian juga dengan industri. Mereka tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada promosi, tanpa ada destinasi, dan tanpa ada institusi, dan seterusnya. Jadi inilah yang dikatakan dengan sistem kepariwisataan. Di Indonesia sendiri, dalam Undang-Undang No.10 tahun 2009, sangat jelas diterangkan bahwa sistem kepariwisataan itu merupakan hal yang sangat penting untuk terus diperhatikan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang keempat hal ini yaitu destinasi, industri, pemasaran atau promosi, kelembagaan atau institusi, atau empat I yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, sekarang sudah jelas ya bahwa pariwisata itu merupakan sebuah sistem, dan di Indonesia sendiri sistem kepariwisataan adalah terdiri dari keempat hal ini. Oke, itu saja dulu untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat perkuliahan kita nanti di pertemuan berikutnya. dan terakhir saya ucapkan terima kasih telah mengikuti perkuliahan saya. Terima kasih telah menonton!